atas segala lima klamat dan karunianya sehingga pada sore hari ini kita memasuki sesi ke-10 seminar proposal secara offline ya atas nama Demi NPM 1916-0046 dengan bidul proposal formulasi dan efektivitas gel ekstrak buah dan lidah buah terhadap buka bakar pada mencipti tim seminar yang bertugas pada sore hari ini saya yang baru setelah Ibu Cinta Alisha MSI Sekretari Bapak Mahmud Bruni MSI Pembahas Utama Ibu Marlina Kamendria MSC Pembahas Kenangan Sabu dan Bapak Dokter Hewan Kriyawan Alkasar FBSC sebagai pembahas penamping kedua seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit untuk mengawali acara ini mari kita bisa memahas-bahas malam selanjutnya Demi diberi waktu 7 menit memaparkan rencana penelitiannya silahkan Demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Dokter Eko Kuswanto MSI selaku ketua sidang dan yang saya hormati Ibu Cinta Anisha MSI selaku sekretaris sidang kepada Bapak yang terhormat Pak Mahmud Rudini MSI selaku pembahas utama dan yang saya hormati Ibu Marlina Kamelia MSC selaku pembahas pendamping pertama yang saya hormati Bapak Dokter Hewan Triawan Alkausar MPSC selaku pembahas pembimbing kedua Oke langsung saja perkenalkan nama saya Demi NPM 1911-060-046 Di sini saya akan memanfaatkan proposal saya yang berjudul formulasi dan uji efektivitas gel ekstrak buangukudu atau morinda citri viola folia L dan lidah boya atau holoe vera terhadap buka bakar pada bucit Oke penegasan judul Di sini ada formulasi efektivitas gel ekstrak buangukudu lidah boya dan luka bakar terus ada mencit Nah latar belakang jadi latar yang membelantar belakang ini adalah luka bakar yang menyebabkan infeksi dan sebagai salah satu negara yang agres Indonesia memiliki kekayaan yang melimpa dan dikembangkan secara pemerstil Nah salah satu digunakan sebagai obat kesehatan manusia Nah mengkudu itu mengandung kloponoid yang berperan sebagai anti-inflamasi dan anti-bakteri Nah salah satu bentukan sedia yang biasanya digunakan sebagai obat buka itu adalah sediaan gel Nah sediaan gel ini dia memiliki keuntungan yang yang pertama adalah menyejukkan, melembabkan, dan mudah di penggunaannya Nah ada laporan dari salah satu jurnal yaitu efektivitas sediaan gel lidah boya dalam proses penyembuhan luka bakar pada mencit yang menggunakan lendir lidah boya itu memiliki hasil yang sangat memuaskan Nah dari latar belakang tersebut yang sudah dipaparkan maka peneliti melakukan keterbaruan penelitian dengan memanfaatkan ekstrak lidah boya dan ekstrak yang dikombinasikan dengan ekstrak buah mengkudu yang dijadikan produk berupa sediaan gel Nah diharapkan kombinasi ini dapat efektif dan diterapkan di masyarakat karena kesederhanaan dari segi pembuatan, alat, dan lain sebagainya Nah identifikasi masalah Yang pertama ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan buah mengkudu dan pada luka bakar Nah yang kedua ada luka bakar jika dibiarkan tidak diobati dia menyebabkan infeksi dan dapat menghambat penyembuhan luka Yang ketiga ada belum banyaknya ditemukan produk gel yang berbahan dasar ekstrak lidah boya yang dikolaborasikan dengan ekstrak buah mengkudu dalam mengobati luka Nah pembatasan masalah Yang pertama ada gel dalam penyembuhan luka yang diformulasikan berasal dari minyak astiri buah mengkudu yang mengandung clopanoid yang berperan sebagai anti-inflammasi dan anti-bakteri berperan untuk menyembuhan luka Yang kedua penelitian ini mengamati seberapa efektifitas gel ekstrak buah mengkudu yang dikolaborasikan dengan ekstrak lidah buaya menyembuhkan luka bakar pada mencit Yang ketiga penelitian ini melakukan pengamatan dari beberapa konsentrasi yang pertama ada 75%, 50%, dan 25% dan diberi bioplasenton sebagai kontrol positif dan tidak ada perlakuan sebagai kontrol negatif Ada pun rumusan masalah Jadi rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh gel ekstrak buah mengkudu dan lidah buaya terhadap penyembuhan luka pada mencit Yang kedua itu bagaimana pengaruh jumlah ekstrak buah mengkudu dan lidah buaya terhadap waktu penyembuhan luka bakar pada mencit Jadi tujuan penelitian ini yang pertama itu ada untuk mengetahui pengaruh gel ekstrak buah mengkudu dan lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit Yang kedua itu ada untuk mengetahui pengaruh jumlah ekstrak buah mengkudu dan lidah buaya terhadap waktu penyembuhan luka pada mencit Ada pun manfaat penelitian ini Bagi peneliti itu dapat memanfaatkan buah mengkudu sebagai sedianja obat buka Bagi guru itu sebagai bahan aja tambahan mata kuliah bioteknologi dan bagi masyarakat sebagai informasi mengenai manfaat dari buah mengkudu Ada pun kagian beberapa kagian yang relevan terlebih dahulu Di antaranya yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Yurika Septiani dan kawan-kawan tentang pembuatan dan uji organoleptik sediaan gel peranggan dan lidah buaya untuk luka bakar Dan yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh familiar Fikri tentang potensi mengkudu sebagai antiradang pada luka gores pada mencit Nah ada pun di bab dua itu landasan teori yang pertama ada sejarah dan perkembangan mengkudu yang kedua ada klasifikasi mengkudu yang ketiga ada morfologi tanaman mengkudu kasihan mengkudu, tanaman lidah buaya, klasifikasi lidah buaya, morfologi lidah buaya kasihan lidah buaya, struktur dan fungsi kulit, luka bakar, gel, dan mencit Nah ada pun pengajuan hipotesis A0 itu tidak terdapat pengaruh gel ekstrak buah mengkudu dan ekstrak lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit H1 itu terdapat pengaruh gel ekstrak buah mengkudu dan lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit Ada pun waktu dan tempat di bab tiga Jadi penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di Laboratorium Biologi Pintar dan Telampung dan di Laboratorium Polinella dan di Kediaman Deni Selanjutnya ada jenis penelitian dan metode penelitian Jadi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen Jadi dalam penelitian ini menggunakan rancang ngaca kontak atau RAL dengan lima kali perlakuan dengan tiga kali pemulangan Oke ada pun populasi sampel dan teknik pengambilan data Yang pertama populasi itu mencit jantan Yang kedua ada sampel itu 15 mencit yang dibagi menjadi tiga kelompok Dan teknik pengambilan sampel itu observasi, lembar observasi dan dokumentasi Variable penelitian Yang pertama ada variable bebas Jadi variable bebas ini adalah kadar ekstrak buah mengkudu dan lidah buaya Ya variable terikat itu waktu penyembuhan luka dan presentasi penyembuhan luka Dan variable terkendali itu spesies mencit Nah instrumen penelitian, jadi instrumen penelitian ini diperlukan dengan cara observasi Sehingga melihat efektivitas atau perubahan regenerasi pada kulit mucit yang terluka Pengamatan ini dilakukan selama 15 menit, 15 hari Oke ada pun alat dan bahan yang digunakan Yang pertama adalah lempek longgar, bimbang digital, wadah gel, kertas saring, rotari evaporator IPTT, gelas ukur, esilator, batang pengaduk, albumium foil, pH meter, kamera, jangka sorong, pisau, pencukur bulu Ada pun bahan yang digunakan pada penelitian ini Antara lain adalah ekstrak buah mengkudu, lidah buaya, karbopol, benlonacid, propilen, gifol, kriselin, aquades, dan mencit Ada pun prosedur penelitian yang pertama adalah pengadaan sampel Jadi sampel ini diambil di Kediaman Deni di Desa Sungai Bada, Kecamatan Masuki Nah yang kedua itu ada pembuatan ekstrak mengkudu dan ekstrak lidah buaya Jadi dalam pembuatan ini Yang pertama itu kita harus membuat simplicia Setelah simplicia dihauskan, itu simplicia ini akan dicampur dengan etanol Dimeserasi untuk diambil ekstraknya Dicampurkan dengan etanol 96% Setelah itu didiamkan selama 1x24 jam Setelah itu disaring Filtratnya itu disambahkan etanol lagi Sebanyak dengan konsenrasi 90,96% Dan setelah itu filtratnya dipumpulkan lalu diuapkan di deselati evaporator Dengan suhu 40-45 derajat Setelah itu pembuatan gel Jadi pembuatan gel itu Yang pertama itu carbopol Carbopol itu dilarutkan di air panas Setelah air panas, dia akan menjadi Mucilaku atau jadi gel Setelah itu sampai di sana terbentuk Asam benzonat, griselin, dan profilin Gelkogel itu dilarutkan di air Di dalam mortar Nah sedangkan ekstrak lidah buaya dan ekstrak mengkudu Itu juga dilarutkan menggunakan air Di dalam mortar yang lain Nah setelah semuanya ketiga tempat itu sudah Kemudian di homogenkan Jadi satu setelah homogen Itu ditambahkan air suli Sampai dia masanya sebanyak 100 gram Terus evaluasi sediaan gel Jadi evaluasi sediaan gel itu Yang pertama ada uji organoleptik Uji pH Uji homogenitas Dan uji daya sebar Dan setelah itu Pembuatan luka pada mencit Jadi sebelum pembuatan luka pada mencit Kita harus menyukur mencit Di punggungnya Nah sebelum kita buat tugas Kita harus melakukan anestesi Atau kita harus bius Setelah kita bius Kita panaskan lempeng logam Setelah itu baru kita tempelkan ke kulit mencit Dan terjadilah terbentuklah luka bakar Nah selanjutnya uji efektivitas gel Uji efektivitas gel tadi Terhadap luka bakar Jadi formulasi ini dilakukan Selama 6 jam sekali Nah setelah itu baru diamati Perubahan atau regenerasi kulit pada mencit Nah setelah itu analisis data Analisis data yang digunakan adalah Uji one way one of one Dilakukan dengan melihat pengaruh perilaku Adakah pengaruh perlakuan terhadap ewan uji Apabila ada Itu dilakukan Dilanjutkan dengan uji LSD Dengan taraf Untuk mengetahui pengaruh perilaku manakah Yang lebih berpengaruh terhadap kulit mencit Sian pemaparan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang ini salah satu popstarnya Jelasnya Terima kasih Dari Sedangkan presentasi yang baik Tapi ada yang masih kurang Menurut saya Perlakuannya apa saja Di penelitian ini Tadi prosesnya iya Tapi perlakuannya Komulasi apa-apa Jadi disini ada Lima Lima formulasi Jadi yang pertama Itu tadi kan Kalau formulasi Dijelnya itu kan Ya kalau kontrol negatifnya Tidak dilakukan apa-apa Kontrol positif itu diberikan Bioplasenton atau obat buka Itu obat oles Nah F1 Nanti ada formulasi Satu persen Dari Mengkudu Untuk 0,5 persen Itu menggunakan Lidah buaya Nah untuk F2 Itu diberikan formulasi Ini 3 persen Kalau yang F2 tadi Mengkudunya Kalau ekstrak Si lidah buayanya Itu tetap 0,5 Nah setelah itu Yang F3 Itu 5 persen pak Dan Lidah buayanya tetap 0,5 persen Jadi 1,35 Untuk mengkudunya Alasan Menggunakan Konsentrasi 1,35 Atas mengkudu itu Mengapa Saya mengambil jurnal Dari Final D Jadi disitu Saya lihat Dengan konsentrasi terbu Dia efektif pak Berapa Dia efektif Kalau basisnya banyak Dia lebih efektif Jadi Dalam penelitian itu Yang diteliti Dia menggunakan 1,35 Persis Mengkudu yang dia Bukan mengkudu pak Tapi ekstrak lain Oke Beda lagi Iya pak Iya 1,35 Tanaman apa? Tanaman ini Senggani Iya Jadi Denny merujuk 1,35 Iya pak Beneran Menggunanya Saya pikir Dia pernah menggunu Antara 1,35 Jadi ambil itu Tapi Kebaruannya Ditambah Dengan Si Saya Mengesperimen Jadi Sebelumnya Kan Penunggu Formulasi Itu Karena Kesediaan gelnya Bagus ini pak Buat Apa namanya Hasilnya Dengan konsentrasi Tersebut Jadi Saya ujikan Melakukan eksperimen Dengan Menurut ini Apakah Efektif juga Dengan konsentrasi Tersebut Iya Tidak masalah Setelah Menurutkan eksperimen Tetapi 1,35 Ini Apakah Setakan Se-efektif Di 1,35 Tanaman lain Oleh Peneliti lain Nah itu Maksudnya Ada dasarnya Tidak Menurutnya Satu Tidak Saya Menurut Ke Itu Tadi Iya Menurut Formulasinya Menurut Jumat Iya Tapi Tidak Tapi Menurutnya Baik Tapi Ya Menarik Loh ya Idenya Kritik Saya Lokasi Penelitian Mungkin Sungai Badak Itu Lebih Bagus Ya Di Lampung Dibanding Sungai Badak Dibanding Kita Sama-sama Narsis Cuma Dalam Narsis Nanti Orang Tau Sungai Badak Itu Wilayah Kekuasanya Namanya Kekiam Terima kasih Dan Kita Memasuki Sesi Bapak Mahlum Dutuni MSI Selan Bumpas Utama Pada Pak Rudi Dibanding 15 Menit Selamat Terima kasih Bapak Doktor Eko Bumpas MST Selamat Bumpas Sidang Yang Saya Hormati Tim Seminar Proposal Ada Bapak Doktor Eko Besanto Doktor Priawan Kemudian Ibu Nia MSC Dan Ibu Sinta MSC Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Deni Namanya Deni Aja ya Tidak ada Tambah-tambahan Deni Ini Sangat Semangat Mudah-mudahan Di Angkatan Ini Lebih Memotivasi Teman-temannya Supaya Cepat Selesai Dan cepat Sudah Amin Amin Oke Tapi Dalam penelitian Ini Semangat Juga Kita Imbangkan Dengan Ketelitian Deni Dalam Pembuatan Remia Baik Disini Judul Proposal Deni Ini Formulasi Dan Uji Efektivitas Gel Ekstrak Buah Mudu Dan Lidah Buaya Terhadap Luka Bakar Pada Mencit Benar Benar Apa Alasannya Deni Apa Ya Yakin Dengan Formulasi Ini Bisa Menyembuhkan Luka Bakar Pada Mencit Oke Terima kasih Sebelumnya Bapak Izan Dijawab Jadi Dari latar Belakangnya Sendiri Kebanyakan Itu Orang-orang Yang meneliti Itu Cuman Di akarnya Untuk Obat Buka Saya Akar Si Membunuh Setelah Itu Saya Baca-baca Jurnal Ternyata Pada Buah Itu Mengandung Plopanoid Yang berperan Sebagai Anti-implamasi Dan Plopanoid Eh Plopanoid Plopanoid Yang berperan Sebagai Anti-implamasi Dan Akimperkeri Nah Dengan Melihat Itu Saya Ternyata Buah Muguru Punya Potensi Sebagai Obat Luka Juga Tidak Cuma Akarnya Terus Kaitannya Kok kamu Kombinasikan Dengan Lidah Buaya Apa Peran Lidah Buaya Lidah Buaya Itu Bisa Menjadi Sejal Juga Dari Selain Kita Menggunakan Bahan Kimia Jadi Kita Menggunakan Basis Sejal Dari Si Lidah Buaya Nah Karena Ini Juga Saya Baca Dari Beberapa Jurnal Juga Efektif Untuk Menyembuhkan Luka Tapi Ada Satu Jurnal Dini Baca Itu Dengan Banyaknya Atau Konsentrasi Yang Tinggi Dari Lidah Buaya Itu Malah Tidak Efektif Efektif Tarap 0,5 Saja Oke Tadi Ada Jurnal Yang Dini Sebutkan Dengan Lidah Buaya Saja Itu Bisa Membantu Penyembuhan Luka Kan Dengan Lidah Buaya Secara Langsung Dari Gel Jadi Kenapa Denny Membuat Sesuatu Yang Lebih Repot Dengan Ada Dengan Pakai Gel Luka Ya Terus Kita Tempelkan Gel Dari Lidah Buaya Sembuh Tapi Pak Ada Jurnal Denny Baca Dengan Handungan Penggunaan Dari Lidah Buaya Ini Harus Tepat Jika Tidak Tepat Misalnya Jurnal Yang Ditulis 0,5 Yang Bagus Sangat Bagus Tapi Kalau Kebanyakan Seperti Yang Jurnal Tadi Yang Seriwan Jadi Itu Malah Yang Lebih Banyak Tidak Efek Kita Terus Yang Dengan Lidah Buaya Saja Bisa Sembuh Dengan Kombinasi Ini Akan Lebih Biasa Marah Oke Baik Dari Judul Itu Dan Coba Liatin Disitu Penulisan Apa Yang Menurut Denny Sarah Disitu Coba Liat Penulisan Nama Ilmiah Penulisan Nama Ilmiah Mengkudu Kemudian Lidah Buaya Mencit Itu Ada Aturannya Jadi Semua Penulisan Denny Ini Terkait Dengan Istilah Itu Masih Banyak Yang Tidak Konsisten Jadi Harus Konsisten Misalnya Kamu Mengkudu Mau Pakai L Di Ujung Itu Semua Pakai L Itu Juga Mencit Kemudian Lalu Epera Misalnya Itu Banyak Penulisan Denny Yang Masih Belum Konsisten Itu Juga Penting Selanjutnya Di Latar Belakang Masalah Tidak Banyak Penulis Itu Lanjut Ke Identifikasi Identifikasi Masalah Itu Sebenarnya Apa Jadi Kita Melihat Masalah Yang Ada Di Lapangan Jadi Dekati Masalah Di Sini Lihat Yang Punya Dini Apa Nah Jadi Mengapa Penelitian Yang Dilakukan Jadi Itu Dasarnya Dasar Dari Penelitian Saya Oke Kan Identifikasi Masalah Itu Merupakan Daftar List Dari Latar Belakang Masalah Sementara Di Identifikasi Masalah Ini Ada Enggak Di Latar Belakang Berapa Ada Jadi Perlu Diketahui Latar Belakang Itu Masalah Yang Ada Di Lapangan Kesehatan Terus Bagian Bahan Atau Yang Kamu Menguatkan Kamu Untuk Melakukan Penelitian Di Rinci Jadi Kita Buatlah Identifikasi Masalah Jadi Dicek Lagi Kemudian Batasan Masalah Penulisannya Masih Banyak Sekali Selanjutnya Selanjutnya Rumusan Masalah Rumusan Bentar Yang Untuk Poin Tiga Pembatasan Masalah Tadi Antara PowerPoint Dengan Proposal Kamu Berbeda Terkait Dengan Konsentrasi Apa Perbedaannya Disini Sepertinya Yang Benar Kan Disana Kan Ada Satu Tiga Lima Ya Pak Di PowerPointnya Berbeda Yang Mana Yang Kompang Jadi Saya Menggunakan Ya Sebenarnya Yang Diproposal Yang Satu Tiga Lima Tapi Kalau Di PowerPoint Ya Pak Salah Ya Itu Kompon Lima 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 Satu Satu Sebenarnya Kamu Ini Pakai Per 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 3 Sebenarnya 1 gram 1 gram Kalau Misalnya Tiga Persen Berarti Tiga Gram Jadi Dia Buat Nanti Seratus Gram Jadi Satu Gram 1 gramnya meliru ditambah 50% dari itu ada lagi dua ya gitu tidak Pak gimana kan kamu buat larutan apa sih namanya gelnya 100 gram buat 100 gram ya terus kamu ambil satu persennya dari 100 gram itu ya jadi itu satuannya kan satu persen satu persen itu berarti satu gram Pak jadi untuk yang yang lainnya misalnya disitu kan banyak kayak dari basis jelnya Pak jadi kalau basis jelnya itu konsisten dari bahan kimianya tadi kan ada yang karbokol atau bencenit asid dan lain sebagainya itu dia menggunakan istilahnya diganti saja lagi langsung ke gramnya 1 gram tapi kamu mau buat nanti 100% dulu gitu ya bahannya 1 gram per 100 ml larutan jadi dia buat 100 ml larutan akuade mungkin terus dimasukin ke sebentar saya mau tanya mengguninya itu kan diolah nanti endingnya jadi apa sih ekstraknya itu padatnya dia minyak astiri itu kalau minyak berarti kamu milih berubah lagi ya kalau sedih ya kalau sedih ya kalau sedih ya kalau sedih ya kalau sedihnya padat nanti Pak karena dia nanti diruapkan di Rotaryak operator ya lalu ekstraknya itu menghasilkan ekstrak terus kita larutkan lagi kan ke pelarut-pelarutnya apa nanti nah pelarutnya etan oke untuk membuat yang satu persen tiga persen lima persen itu kan untuk dicampurkan ke gel buaya tadi maksudnya yang itu dimantapkan cara kerja itunya gitu apa jadikan disana tadi sudah di ini Pak misalnya 11 gram nah kita buat sediaan sediaan sediaannya itu sampai masanya tuh 100 gram itu 100% 1 gram di pelarutkan ke dalam 100 mili itu mungkin ya 1 gram per 100 mili itulah satu persen persatu ya persatu itu ya Den itu nanti harus cek dengan keliling apakah bisa jadi dari ekstrak kamu itu nanti setelah di pekatkan kemudian jadi seperti pasta tetap Pak dia bisa jadi 1 gram gitu ya dan pelarutnya itu tidak semangat pelarut ya harus sesuai dengan ini apakah minyak apakah air misalnya ya harus sesuai itu dipastikan Den nggak boleh ada yang 75 mas jepang siur berarti kamu pakai satu persen tiga dan lima ya oke nah di rumusan masalah ini harus sinkron salah satu penelitian atau pembuatan karya ilmi itu harus sinkron dari judul rumusan masalah tujuan hipotesis kesimpulan ya ya di rumusan masalah bagaimana pengaruh gel ekstrak buah mengkudu terhadap ruka bakar pada menjil ya mengkudu dan dan lidah buaya itu terus nempel karena kamu buat kombinasi apa sih namanya ya gabungan dari kedua itu jadi di tulisan Deni ini banyak yang pediri sendiri ya itu nggak boleh ya Den harus dicek dengan teliti ya terus yang kedua bagaimana pengaruh jumlah ekstrak mengkudu bukan jumlah ya berapakah konsentrasi optimum misalnya ya ekstrak mengkudu dan aloe vera dalam penyembuhan ruka bakar muncit Bapak tanya ini mengkudu di ekstrak terus lidah buaya di ekstrak iya nanti dia di blender terus di bekukan baru di apa namanya dimestrasi dengan etam selama satu kali dua satu kali berikutnya lanjut tujuan penelitian juga ya Den rumusan tujuan terus di cek dengan teliti biar nanti sesuai dengan hipotesisnya hasilnya kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian itu kalimatnya di terapikan lagi ya dilengkapkan dan jangan enggak selesai kita selanjutnya di sini kan Deni membuat penelitian yang relevan ya Den nah setelah menulis penelitian yang relevan banyak terus di bagian akhirnya kita kaitkan dengan penelitian kita terus kita munculkan keterbaruan Deni dari penelitian-penelitian yang lain yang sudah kau paparkan gitu ya jadi jelas ini penelitian orang ini penelitian-penelitian terus penelitian Deni seperti ini ya keterbaruannya tahu oke di bab kedua itu sudah bapak cek yang lebih banyak itu di konsisten penulisannya Deni harus teliti Den jangan baca di laptop di print kan terus minta bantu kawan ya karena masih banyak sekali kurang burung terus istilahnya yang enggak baku ya misalnya kalau kediaman Deni itu nggak baku itu ya terus kalimat lembek misalnya lembek itu baku nggak ya ganti bahasa yang lebih bagus gitu ya Den ya terus Deni harus tahu pas kan kita nyelitikan membuat ujian itu lupa terus ada kamu mengalami tahap apa namanya penyembuhannya disitu apa saja tahapan penyembuhannya ada inflamasi ada profiling erasi dan maturasi itu paham ya supaya nanti ketika pengamatan Deni akan lebih apa ya pas gitu ya udah mantap gitu ya oke lanjut teori-teori yang dibuat dikuasai ini masih di kata biologi mencit ya istilahnya masih banyak yang 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 konsisten di hipotesis coba lihat hipotesisnya Deni apa yang coba bacain Den jadi hipotesis A0 itu tidak terdapat pengaruh gel ekstrak gua menghubung dari hipotesis penelitian kamu dibuka di ini ya di proposal kalau di PPT beda lagi karena bapak saya dulu proposal yang terprint ada tadi lihat ini yang di print yang lebih bapak memang benar ada dua hipotesis ada hipotesis penelitian ada hipotesis statistik yang disebutkan Deni tadi H0K1 itu hipotesis statistik oke coba dibaca ini penting juga nih harus sinkron dengan judul rumusan masalah tujuan dan hipotesis dan hipotesis dan hipotesis penelitian ini adalah oh hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh ekstrak gua menghubung berbasis lidah buaya terhadap buka bakar pada mensip nah berbasis itu apa maksudnya jadi sebelumnya Deni itu mengajukan judul dengan si lidah buaya itu ya sebagai basis gelnya Pak ternyata jika dengan lidah buaya saja sebagai basis gel itu tidak efektif jadi saya tambahkan dengan basis gel bahan kimia seperti itu ini judul sebelumnya sepertinya belum nah itu kita cek dengan peneliti ya nanti ya Den sampai sekarang kita bahasnya bukan sebelum-sebelumnya oke lanjut ke bab tiga ya di bab tiga ini oke di tempat waktu penelitian tadi sudah disampaikan Pak Eko ya ini penelitian dilaksanakan berarti kita belum laksanakan ini sudah selesai kan tidak dilaksanakan kita diperbaiki nanti ya kemudian di kalimatnya dibaguskan lah ya di halaman komposisi bagian komposisi sediaan di situ masih ada kalimat dalam penelitian ini terdapat tiga produk sediaan gel campuran daging lidah buaya dan daun pegagan dengan tiga gimana itu Den dia di ini ngutip dari jurnal jadi agak distract sepertinya Pak oke itu di cek terliti jangan-jangan ini sudah diperliti orang ya kalau yang pegagan sudah Pak tetapi yang mengkudu oke ya itu di cek dengan peneliti Selanjutnya Di bagian populasi Saking semangatnya Denny ini tadi ya Di PPT dan disini sama Itu Sebanyak 15 ekor mencint Jantan dibagi menjadi 3 kelompok Masing-masing dari 5 ekor Benar atau tidak Denny? Iya Jadi itu kan 3 kali pemulangan Dibagi 3 kelompok Jadi 5 Jadi 15 Oke berarti P1, P2, P3 Ini dicek lagi nanti Bukannya 5 kelompok itu K1 Normal, negatif Positif, negatif P1, P2, P3 Kemudian setiap 1 kelompok itu 3 ekor Bukan Nah kalau itu kan Kesediaan formulasinya ya Yang 5 ya kan Nah kalau ini dimensitnya Mencintnya Dia melakukan Nah ini mencintnya nanti dicek lagi Ya Karena Ini 5 kelompok 3 kali ulangan Berarti 1 kelompok 3 ekor Ya jangan kembali 1 kelompok 1 kelompok 3 ekor Nah kalau ini 5 ekor Harusnya 3 ekor 5 ekor 5 perlakuan 3 ekor 3 ekor 3 ekor 15 ekor Berarti 1 ke 3 ulangan ya Pak Berarti 1 ulangan 1 ekor Iya 1 kelompok 3 ulangan 3 ekor Iya Pak 1 ulangan 1 ekor Cukup ya Pak Ini cuman mencint Tapi Kita harus punya cadangan ya Punya cadangan Karena Segala hal Oke nanti Denny Yang lain Harus banyak belajar ya Den Terkait dengan Bagaimana Ujinya nanti ya Uji Apa sih namanya Di sini ada Berapa parameter Yang di Akan diuji oleh Denny Parameternya Dari Nanti kan ada bentuk Terus konsentrasi Bentuk luka Konsentrasi luka Malah luka Ada uji organ elektrik ya Dari warnanya Dari aromanya Oke Selanjutnya Yang gak kalah penting Den Namanya kita Memperlakukan hewan Hewan itu adalah Makhluk hidup Jadi Kita harus Membuat hewan itu Senyaman mungkin Supaya Kita melakukan pengobatan Itu benar sembuh Karena pengobatan kita Hasilnya itu Benar-benar Real Jadi Jadi Beri kehewanan Jadi dia harus Di Tempatnya Makanannya Makanya kita harus ada Apa sih namanya Istilah Penyesuaian Aklimatisasi Jadi harus Etika kehewanan itu Dijujung Dalam memperlakukan hewan Dalam penelitian Supaya ketika Kamu penelitian Itu bisa berjalan Dengan Lancar Kalau hewannya Tikusnya stres Baru Berapa hari Kata gagal Habis pulang lagi Jadi siapkan juga Cadangan Ya Bisa Satu Kelompok itu Dibuat lima Ya Itu lebih kurangnya Deni ya Perbaikannya Saya kira nanti Dengan Pak Riawan Lebih Ahli lagi Terkait dengan Penelitian terkait dengan Hewanan Ya Mungkin itu saja Yang bisa Bapak Sampaikan Jadikan pertimbangan Masukan-masukan tadi Supaya penelitian Deni Diberi Kelancaran Oke Baik Mungkin itu saja Dapat saya sampaikan Saya Erie Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembali Dan Terima kasih banyak Pak Masukul ini MST Salah masukannya Cukup Komprehensif Dari Aksa BZ Tentang riset ini Walaupun Tidak cukup juga Waktunya Kalau mau Diperpanjangan Bisa Nanti Deni Bisa diskusi Dengan Pembahas Baik Kita Beralih Kepada Pembahas Tendampi Kedua Bapak Dr. Ewan Biawan Apasar FWSC Bepada Pak Tri Dibetan Wakti 10 menit Tidak cukup 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ini adalah seminar proposal 2 dari Mas Uliminan saya Mas Deni Jadi sebenarnya saya ini impressed ke Mas Deni Pertamanya Kenapa? Karena ketika mahasiswa lain itu Pak Ketika mahasiswa lain itu Konsultasinya soal judul Kalau Mas Deni ini langsung ke Semuanya sudah Pak Semuanya sudah sampai dari Mulai dari latar belakang sampai ke bab 3 itu sudah selesai Makanya saya impressed Kemudian Mas Deni Kalau penelitian ini Penelitian yang saya kira itu world publish Jadi kalau misalnya Mas Deni itu bisa Melakukan penelitian dengan baik Maka penelitian ini bisa dikomplikasikan Di journal yang tidak kebarangan Bisa di journal yang Yang berreputasi Tapi di lain sisi Penelitian ini juga Challenging Ini menantang Karena Kalau dibanding sama teman-temannya Mas Deni Yang tidak melakukan penelitian seperti ini Penelitian ini Challenging Karena ketika Perlakuan Atau misalnya Konsentrasi tadi itu salah Hasilnya pasti tidak akan salah Jangan jauh Salahnya bisa jauh beda Dari apa yang diharapkan Sehingga dengan mengambil jauh ini Mas Deni Harus benar-benar Apa ya Benar-benar Punya Perseparance Atau punya Apa ya Punya Daya juang yang tinggi Jangan mudah menyerah Nanti Saya Siap Sebelumnya saya Saya Instruksikan sama Mas Deni Untuk Mematangkan di Materi metode Karena itu kuncinya Kira-kira Menurut Mas Deni Titik kritis Penelitian ini dimana Titik kritisnya Menurut saya Titik kritisnya itu Kita harus Berkeliti ya Seperti yang Bapak bilang tadi Misalnya dari segi Formulasinya aja Konsentrasinya berbeda Itu akan mempengaruhi hasil Jadi perlakuan Perlakuan ke hewan Nah Dapat disimpulkan Kata Bapak tadi Kita Untuk di hewan Kita harus melakukan Adaptasi Terlebih dahulu Agar Hewan itu Tidak stres Jadi kita harus Melakukan Pelakukan hewan itu Senyaman mungkin Nah untuk kita Uji Nah Pokoknya Apa ya Penelitian ini Harus dilakukan Secara teliti Dan Secara Detail Kata kuncinya Ketelitian Ketelitian Karena Proposal ini Sudah dibahas Cukup komprehensif Sama Sama Pak Uji Jadi Mungkin Saya Bahas yang Lemah-lemasnya aja Jadi Jadi Kan Mas Deni ini Memilih Mencit Sebagai Hewan Hewan Sumpah Kriteria-kriteria Apa Kira-kira Yang Menjadi Pertimbangan Supaya Mencit itu Bisa masuk Ke populasi Sample Saya Jadi Yang pertama Mencit Bisa Banyak ditemukan Ya Pak Bisa Saya beli juga Nah Oke Yang pertama itu Yang kedua Struktur Mencit itu Sama dengan Struktur manusia Jadi kita kan Tidak boleh Melakukan Penelitian Langsung ke Manusia Jadi kita Harus Menggunakan Bahan Atau Ewan Terlebih dahulu Dan Mencit ini Dia mempunyai Struktur Atau Sama dengan Manusia Dan Dia juga Tidak Mudah Dia mudah Beradaptasi Dan tidak mudah Mati Menurut saya Oke Tapi sebenarnya Itu poinnya Yang saya tanya Kriterianya Apa Kriterianya Pernah dengar Istilah Inclusion and Exclusion Kriterian Jadi Kriteria Apa Yang menyebabkan Sebuah Individual Itu Masuk Ke Sample Dan Kriteria Apa Yang membuat Individual Itu Keluar Misalnya Mencit Yang Ada Di Populasi Itu Biar Betina Kira-kira Dia masuk Ke Semple Jadi Disini Saya Menggunakan Mencit Jantan Ukurannya Beratnya Ada Jadi Itu Beratnya Seberat 40 Sampai 45 Gram Harus Mencit Jantan Itu Kriterianya Terus Misalnya Misalnya Dia Betina Itu Tidak Bisa Dan Meraknya Tidak Mencukupi Itu Tidak Masuk Kriteria Terus Dari Segi Ini Apa Namanya Dari Segi Anatominya Apakah Dia Wajib Wajib Tanpa Luka Karena Dia Akan Dibuat Luka Misalnya Dia tergena Luka Yang lain Berarti Tidak Tidak Sama Lukanya Sekaligian Kita Membuat Luka Dengan Logam Tadi Pak Itu Dimasukin Atau Belum Di Proposal Yang Kriteria Inklusio Ada Nah Saya Sebenarnya Baru Dengar Yang Ditarakan Sama Mas Denny Soal Anastesi Sebelum Perlakuan Sebelumnya Sama Saya Belum Ada Jangan Jangan Ini Dari Dari Bum Ya Anastesi Dengan Apa Anastesi Pake Apa Obat Bius Obat Bius 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 Saya Belum Pikirkan Tapi Obat Bius Bius Bila Di Apa Perlakunya Pake Disuntik Iya Ini Baru Iya Pak Saya Juga Baca Baca Nanti Ini Pak Misalnya Kita Nggak Bius Si Mencit Nanti Merasakan Sakit Ada Kemungkinan Dia Bisa Stress Lompat Dan Bisa Gijit Juga Makanya Saya Tambahkan Untuk Anastesi Tapi Dipastikan Jangan Sampai Bius Nanti Nanti Nggak Bangun Lagi Terlalu Pelitian 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 Yang saya Lakukan Nggak Pake Bios Ya Dicek Lagi Terlaku Pembuatan Luka Dengan Pake Plansi Dalam Dalam Perlakuannya Mas Dini Kira-kira Luka Mas Apa Yang Akan Muncul Yang Menjadi Ekspektasinya Mas Dini Luka Jadi Kayak kita Kena Apa Namanya Ini Apa Namanya Joss Motor Nalpot Seperti itu Bayangan Saya Lukanya Apa Luka Maksudnya Apa Nama Perubahan Belum Belum Ada 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 Gula Ada Dicantumkan Karena Kalau Nggak Dicantumkan Nanti Jangan-jangan Malah Langsung Hilang Semua Lapisan Epidermis Malah Pedermis Nanti Tolong Ditandalkan Sepertinya Itu Nanti Selanjutnya Kita Bahas Di Sebelum Penelitian Nanti Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Tetap Semangat Jangan Jangan Menyerah Nanti Ketika Penelitian Pasti Akan Selalu Ada Up And Down Pasti Terima Dan Teman-teman Semuanya Ketika Teman-teman Semuanya Harus Tetap Semangat Semangat Stabil Semangat Sampai 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 Terima kasih Sampai Saran Masukkan Untuk Denny Kalau Pak Kriyawan Mas Denny Biar Agak Panjang Ada Dua Suku kata Kalau Denny Mendek Bisa Bikin Paspor Suku kata Pak Den Den Bagus Denny Ini Rumahnya Di Sumai Badab Sepuku Sepukunya Bajah Yang Masuk Di Di Salah Satunya Cikra Cikra Bawang Baik Dan Denny Diingatkan Bahwa Riset Bukan Luka Bakar Ini Jangan Buat Luka Di Atas Buka Makanya Urusan Pius Dan Dikuasai Supaya Dia Tidak Luka Di Atas Luka Baik Terima kasih Seminar Ini Sangat Baik Berjalan Dengan Sukses Maksudkan Banyak Diberikan Dan Denny Mohon Mencatat Itu Sekiranya Mereka Previsi Dan Mari Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum